selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqim Syiratul ladina an'amta alayhim Ghairil ma'dubi alayhim Waladdulillim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Wajalni min ibadika sholihi Amin Untuk materi pelajaran bahasa Arab kelas 2 kali ini Yaitu tentang Afrodul Madarosa Yang artinya warga sekolah Kita tahu di sekolah Pasti ada warga-warga sekolahnya Siapa saja warga-warga sekolah itu? Nah, warga sekolah itu terdiri dari Direktur atau Kepala Sekolah Kemudian ada sekretaris Ada para guru Dan ada juga para karyawan Karyawan ini juga termasuk tukang kebun Satpam dan juga tim UKS Di UKS ada juga pak dokter dan perawat Dan tak lupa juga ada kalian semua yaitu murid-murid Nah, sekarang kita belajar tentang bahasa Arabnya Warga-warga sekolah Yang pertama yaitu Ustadzun Ustadzun ini artinya Nah, bisa kita lihat pada gambar Ustadzun artinya pak guru Kemudian Ustadzatun Ustadzatun ini artinya ibu guru Kalau Ustadzun tadi artinya pak guru Ustadzatun artinya ibu guru Selanjutnya yaitu Tilmidun Siapa Tilmidun ini? Nah, dari gambarnya sudah kita bisa tahu ya Tilmidun artinya murid laki-laki Kalau Tilmidun Kalau Tilmidatun murid laki-laki Kemudian Muazofun Nah, Muazofun ini artinya karyawan Karyawan laki-laki Kalau Muazofatun artinya karyawan perempuan Kemudian Tobibun Siapa Tobibun? Iya betul Tobibun itu dokter Kemudian ada Mumaridatun Mumaridatun ini adalah perawat Kemudian Harisun Nah, di gambarnya kita sudah tahu siapa Harisun itu Satpam Harisun itu Satpam Kemudian Bustaniun Bustaniun yaitu tukang kebun Nah, ini ada Mudirun Mudirun ini adalah bapak kepala sekolah Mudirun artinya kepala sekolah Kemudian Katibun Katibun ini sekertaris Nah, dari sini sudah paham ya Coba sih kita ulang dari awal Ustadzun, guru laki-laki Ustadzatun, guru perempuan Tilmidun, murid laki-laki Tilmidatun, murid perempuan Muazofun, karyawan laki-laki Muazofatun, karyawan perempuan Tobibun dokter Mumaridatun perawat Harisun Satpam Gustaniun tukang kebun Mudirun kepala sekolah Katibun sekertaris Bisa ya? Nah, sekarang coba kita lihat Di sini Ada kata Ana tilmidun Tilmidun tadi artinya Murid laki-laki Terus itu ada kata yang berwarna merah Ana Ana artinya saya Berarti saya murid laki-laki Kemudian Buah Tobibun Tobibun tadi artinya dokter Buah itu artinya dia laki-laki Buah Tobibun Jadi dia dokter Kemudian Hiya Ustadzatun Ustadzatun tadi artinya ibu guru Hiya Hiya itu artinya dia Dia untuk perempuan Hiya Ustadzatun Dia ibu guru Tandanya kalau kata Ustadzatun itu perempuan Di belakang kata ada takmar butohnya Kalau tidak tahu takmar butoh itu tak yang bulat Tak bunder Kemudian kalian perhatikan kalimat di bawah ini Mahua Hua mudirun Kalau ditanya Mahua Jawabnya pasti Hua Siapa dia? Dia kepala sekolah Kemudian yang di bawahnya Mahia Hiya mumaridotun Kalau pertanyaannya Mahia Pasti di jawabnya Hiya Siapa dia? Dia perawat Dari sini paham ya Coba kita ulang Tadi bahasa Arabnya warga-warga sekolah Ada Ustadzatun Ustadzatun Tilmidun Tilmidatun Tobibun Mumaridotun Harisun Ustadzatun Mudirun Lirun Sama yang terakhir ada Katibun Di rumah Coba kalian hafalkan Dan dipelajari lagi Materi hari ini cukup sekian Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunggu Selamat menunggu